Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung masih terendam banjir luapan sungai Citarum dengan ketinggian 50 hingga 70 cm. Di samping itu, aktivitas warga terganggu sehingga harus menggunakan perahu dan ban karet sebagai alat transportasi. Banjir akibat luapan sungai Citarum di kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, masih merendam pemukiman warga dengan ketinggian air yang bervariatif, mulai dari 50 hingga 70 cm. Selain merendam pemukiman, aktivitas warga setempat ikut terganggu karena harus menggunakan perahu dan ban karet sebagai alat transportasi. Seperti penuturan warga, Acim, banjir terjadi sejak minggu pukul 2 dini hari akibat air kiriman dari daerah Puntang, Kecamatan Cimaung. Melihat kondisi banjir yang sering terjadi, dirinya juga berharap agar pemerintah lebih serius menangani permasalahan banjir di Kabupaten Bandung. Ketinggian itu berpariatifnya 1 sampai 2 meter ke RW4, ketinggian airnya. Ini kan ngeliat kondisi gini, harapan buat pemerintah itu kayak gimana sih? Ya dari dulu juga sampai harapan dari masyarakat sendiri, tolonglah ini untuk masalah banjir ini. Ya pemerintah sigaplah, jangan permasalahan-permasalahan seperti banjir ini, kan ini masyarakat dari Kojung Asik, Desa Dekot ini kan dari dulu sudah puluhan tahun lah. Banjir akibat luapan sungai Citarum yang merendam pemukiman warga di dua kecamatan, yaitu Bale Endah dan Dayakolot, bukan pertama kalinya terjadi. Alifungsi lahan di kawasan hulu serta banyaknya sedimentasi di sungai Citarum mengakibatkan air meluap ke pemukiman warga. Lezitya Prasaja, Bandung TV